Sampai jumpa di video selanjutnya Bayangkan bahwa arsip bisa juga dipentaskan seperti tadi misalnya Atau nanti kalau teman-teman melihat ruang galerinya Anda akan melihat arsip secara sangat berbeda di luar bayangan kita Yes! Blow the wall! Nah, mengapa kuasa ingatan? Di sini yang kita ingin tekankan adalah bahwa ingatan itu tidak pernah netral Atau memori tidak pernah netral Ingatan manusia itu selalu dibentuk oleh rezim Nah, rezimnya kali ini tidak hanya berupa rezim-rezim otoriter, rezim-rezim militer Tetapi juga rezim-rezim yang beroperasi melalui pengetahuan-pengetahuan Dan data-data, dan sejarah, dan memori, dan ingatan Disitulah kenapa kita tekankan judul kuasa ingatan Itu untuk mengingatkan kita bahwa pengarsipan itu tidak pernah netral Maka dari itu ada kata kuasa dan ada kata ingatan Ya, kita akan tekankan sesama-sama Satu, dua, tiga Boleh kita tekankan? Teman-teman, berhubunginya Kalau secara regional yang tadi ini berubah diinjikan Saya rasa ini sudah dibuka Saya rasa ini boleh ditutup festival Asif Kifat 2017 Boleh kita tekankan sekali lagi dong? Format festival kita bayangkan sebagai format yang lebih ramah kepada publik Dalam artian supaya asif itu sendiri wajahnya tidak kemudian menyeramkan Karena selama ini secara umum kita anggap seperti itu Padahal itu diperlukan Saya bayangkan asif atau data Dan proses pengumpulan data itu merupakan kerja-kerja yang sebenarnya sunyi Jauh dari penghargaan Tapi sebenarnya itu adalah tulang punggung pengetahuan Itu mengapa saya tekankan festival Arsip Hai, ada saja lagu setamu tempo jajah Di waktu suatu peristiwa Bulan yang terang baru timbul Di situ begitu juga adek nona nona Jadi kita pikirkan Semua teman-teman di belakang Di belakang Di belakang Ngobrolan awal Ngobrolan awal Yang mungkin akan dibikin Itu adalah Ini tidak persoalan ngomongin arsip saja Ini bahkan ngomongin sejarah Awalnya dulu itu sejarah Seni rupa Indonesia Ngobrolan awalnya Yang kita sorotin adalah Dari tim konten Yang itu menggunakan tim timeline Di belakang sejarah sendiri Dari situ kita membaca Gimana sih cara mengambil pameran seni rupa Yang membicarakan bahan sejarah Tapi terus kemudian ada pertanyaan Ini kan pameran arsip Jadi sedikit sebanyak dicantolin itu Berusaha dicantolin bahwa sumbernya Juga harus dari arsip-arsip Ada satu Ada dua Yang kemungkinannya Berangkat dari arsip Menggunakan arsip sebagai Tidak awal Membuat karya Yang tidak membicarakan arsip sebenarnya Atau juga karya yang udah Menggunakan arsipnya sendiri itu Untuk berkarya Artinya mengolah arsip secara bentuk Sebenarnya saya udah pernah Mungkin tahun 2009 Juga saya pernah mengolahkan arsip Tapi lebih pada hasil-hasil Di rbp1 Jadi Kedisi proyek itu memang Mengangkat isu-isu yang sedikit sensitif ya Jadi Tidak mudah sebenarnya Untuk menyebarkan informasi itu sendiri Sesederhana apapun Itu harus dipikirkan Kematang-matang Nah tetapi Pilihan-pilihan yang bisa Dan tidak bisa diberikan Itu juga PR Tersediri gitu Itu bagaimana menampilkan foto Itu juga yang lebih parah lagi Jadi Banyak pertimbangan-pertimbangan Sebelumnya Sebenarnya Sebenarnya Seniman zaman sekarang itu sangat dekat Sebenarnya dengan kebutuhan akan arsip Nah tetapi Memang berbeda ketika Arsip kemudian diperlakukan sebagai source Untuk menimbulkan ide perkarya Nah itu kemudian Jadi Arsip Fungsinya kan jadi sangat Luas gitu kan Kalau biasanya kan Kalau berangkat dari ide itu Ya Arsip-arsipnya yang kita pilih-pilih Tapi kalau disini Kemudian Jadi Kita harus mempelajari Terlebih dahulu Kita lihat permasalahannya Nah dari situ Kita baru merespon Jadi Disitu Disitu mungkin Perlakuan yang berbeda Tentang arsip ini Nah ya kalau lihat laba-laba Pada dasarnya Itu kolektif Seniman Filmmaker Atau siapapun yang Pingin bekerja dengan Film Dengan format tangible Atau film analog Seperti itu Atau film celluloid Itu juga sekaligus sebagai Laboratorium film independen Jadi Kami mengelola secara mandiri Untuk Siapapun yang ingin bekerja Dengan film itu Jadi Kita udah baru Habis ngikutin ceritanya Mau sih Kalau mau ngikutin ceritanya Jadi mereka wajib Ke lembaga sensor film Wajib dapat sentifikat Ternyata Semalam udah gak dipotong Bungunya Tapi habis Reformasi yang bikin Masyarakatnya Wow Wow So sure Ikut ikut Hahaha Selatan kita di pameran Arsip Sebenernya lebih merespon Karya-karya yang dibawa Oleh direktur artistik Oleh tim pameran Karya-karya yang mereka Ikut sertakan di pameran Arsip Kemudian kita lihat Satu-satu Kita sisir ya Satu-satu Kemudian terus Kita lihat Kemungkinan-kemungkinannya Untuk lebih Membuka ruang dialog Dan mengkritisi juga Jadi kita membayangkan Waktu pertama kali Sebagai edukasi publik Kadang-kadang itu edukasi publik Posisi yang seolah Dia harus mendukung Sebuah acara Dan untuk Menggandeng sebanyak mungkin Publik gitu Intinya mendatangkan sebanyak mungkin Publik gitu Publik ini Datangin nanti terus mau diajak Kayak gimana Itu nanti dulu Yang penting datang dulu Nah kita sebenarnya Sudah langsung berpikir Kita bersama-sama publik Ngapain ya gitu Terus mungkin Itu tidak akan Menyasar publik yang sangat luas gitu Tapi kita disitu Bersama publik yang tersegmen gitu Tapi kita berusaha Untuk melihatnya Dan mencoba Melihat dengan perspektif Yang lebih kritis Ke pameran-pameran Yang ada di pameran Arsip Kurator memang Dia berkuasa Dan dia Sejarahnya Diimpor dari Praktek seni rupa Memang ya Kurator itu Sedangkan editor Dia diimpor dari Praktek News Berita gitu Dua-duanya memang Punya kuasa yang luar biasa Terhadap fotografi Jelas bahwa editor itu Dia berkuasa Membuat drive Beritanya Di medianya gitu Bagaimana dia memilih foto Bagaimana dia Mengguburkan foto Kupikir kurator Fotografi juga Bekerja yang hampir sama Cuman memang Kajiannya yang Akan berbeda Dan hasil akhirnya Berbeda gitu Bergembira semua Penulisan sejarah Dan sebelumnya Praktik pengarsipan Baik praktik pengarsipan Maupun praktik penulisan sejarah Yang berbasis Pengarsipan Pasti mengandung Praktik kekuasaan Hal itu tidak perlu dihindari Tapi perlu diakui Sehingga Sehingga Orang-orang Bisa Turut mempertanyakan Soal kekuasaan itu Bisa menuntut akuntabilitasnya Bisa turut menambahkannya Terima kasih Bagi Sistem Pak Mir dan Bari Dia Danur Timo Yang komunitas kita mengundang person dan lembaga atau komunitas yang melakukan praktik-praktik pengarsipan Nah di pameran komunitas itu kita juga coba aktifasi Kita juga coba pikirkan program seperti yang dilakukan di pameran arsip Jadi sebenarnya kita bisa saling belajar dengan bentuk dan cara dan moda pengarsipannya Tapi juga selain saling belajar kita juga kalau bisa lebih ke meluaskan Apa yang disebut dengan arsip Apa yang masih dengan arsip Karena hampir mungkin sebagian orang berpikir arsip adalah sesuatu tumpukan kertas-ketas atau buku catatan atas peristiwa lalu gitu Tapi kan sebenarnya ada banyak sekali kayak misalnya cerita wayang gitu sebagai satu juga pengarsipan-pengarsipan folklore Ini cerita lakdat kayak gitu Nah kayak gitu kayak gitu yang ingin salah satu yang ingin ditekankan dalam program edukasi publik juga nantinya gitu Terima kasih 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 arsip-arsip yang dianggap bermasalah, artinya politik, tadi dikatakan Boni. Andre sendiri masih, kebijakannya masih belum terbuka. Nah kalau dulu kan kita mengakses arsip negara nih, nah sekarang yang kita akses adalah tinggal arsip komersial, arsip komersial yang kemungkinan bisa diakses ya cuman saat ini dalam bentuk seluruh itu sangat tancam seperti itu. Terutama yang berhubungan dengan politik atau sejarah, kan banyak film kita yang berhubungan dengan itu. Di wilayah komersial pun juga, apalagi film di era awal Indonesia kayak Darah dan Doa, itu sudah di restorasi, tapi akses publik ke Darah dan Doa dan yang paling pertama itu apa? Lewat jam malam gitu, itu sudah di restorasi, sudah ditayangkan di TV gitu. Tapi kita mau mengakses film itu pun juga nggak bisa. Nah sekarang bagaimana kita mau menulis sejarah tentang masyarakat suatu negeri, kalau sumber sejarahnya disembunyikan ataupun tidak diizinkan untuk dibaca, ataupun dipilah-pilih, atau tidak dibuka semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai lagi dengan tuan zaman. Disitulah lembaga inisiatif masyarakat menjadi penting dalam arsip tadi. Arsip itu mengandung makna tanggung jawab untuk menyelamatkan riwayat sejarah dari sesuatu. Baik itu berupa tulisan, berupa bubu, walaupun itu berupa satu karya-karya yang katakan itu dokumen. Itu satu hal yang mendasari mengapa saya melakukan pengarsipan. Ini salah satu yang jadi menunjukkan yang luka nantah. Itu ada disertasi dari orang publik, Filip Yampolski. Jadi dia nulis dari era piringan hitam sampai era prosent. Sekali lagi, Subhano Jawa Peskitaran juga ngomong, ini bukan hanya demi kita, tapi untuk generasi selanjutnya akhirnya dia mau. Itu sih yang sebenarnya pengen-pengen kita angkat dari bukan nantah. Soalnya kalau di era-era misalkan anak muda seusia saya gitu ya, bukan nantah itu tahunya apa yang bikin barulah buda era. Pengarsipan itu mula-mula dari panggilan kebutuhan pribadi. Mungkin mereka ditanya metodologi apapun mereka tidak akan tahu. Tapi kenapa mereka bisa hidup? Saya kira dari passion. Udah bicara passion kalau itu. Dengan semangat individu, passionnya dapat. passionnya dapat, tidak akan pernah mengeluh, capek, lelah gitu. Nah, saya ingin mempraktekkan itu. Pengarsip itu aktivis. Bukan pekerja teknikal. Mereka itu penyuara. Di sini fokusnya kita perpustakaan. Bisa diakses gratis. Ada macam-macam jenis buku, ada politik, sejarah. Apa ya? Buku anak-anak tentang lingkungan dan macam-macam. Ya, ngarsip juga. Buku asip ya. Motulnya kita bineka dan setara. Jadi macam-macam orang bisa datang, entah aktivis, entah musisi, entah akademisi. Dan setaranya, saling bajar. Aku belajar penelitian muda, tiga orang yang tua. Langguran, belajar sama akademisi. Memang tak manjung. Apa benar yang diinginkan oleh masyarakat kita itu kebenaran. Jangan-jangan kita aja para akademisi yang ingin kebenaran itu. Buktinya nyata Gak banyak hal yang benar Itu jadi populer Saya sangat pesimis Dan makin pesimis Bahwa model pengetahuan kita itu Akan membutuhkan arsip Kalau kita mengaitkan Antara dunia arsip Dengan jenis pengetahuan kita Itu gak nyambung Jadi untuk apa arsip pengetahuan kita Salah satu memang untuk menghidupkan arsip itu Memang tidak bisa dengan cara-cara konvensional Kita menunggu orang datang Mahasiswa datang Ya gak bisa Itulah yang dilakukan oleh FAA misalnya Melakukan festival Menghidupkan arsip itu Pengarsipnya sendiri itu adalah Tahu cara menggunakan itu Arsip itu Supaya dia hidup Supaya Pengarsip itu betul-betul jadi Benteng ingatan Karena kita menghadapi Para pemusnah ingatan Bagaimana caranya Mereka yang tahu Tentang arsip itu Bagaimana menggunakan Apapun itu Yang terkait dengan ingatan Untuk kebutuhan menjawab kenyataan Arsip itu Arsip itu hidup Ketika dia bisa menjawab kenyataan Lihat disana Ini adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap jejak-jejak sejarah Sekarang sudah berapa 22 tahun Berarti sudah banyak jejak sejarah yang direkam mulai FAA Atau yayasan dulu Mungkin 10-15 tahun lagi akan menjadi Seperti emas Yang ada tata-tata yang dimiliki FAA Untuk festival Arsip ini Jujur saja saya baru pertama kali kesini Tapi kesan saya pertama kali datang kesini Ada kerja-kerja yang bagaimana arsip jadi ini Bagaimana arsip jadi itu Atau sebenarnya arsip bisa jadi apa saja Gak hanya jadi benda mati akhirnya Karena dia diberi nyawa baru Akhirnya jadi bentuk baru lagi Sebenarnya arsip itu kan praktek yang bisa dilakukan siapa saja Gak harus institusional Pribadi pun juga bisa melakukan praktek arsip Nah festival arsip itu membuka kemungkinan bahwa Di sekitar kita praktek-praktek itu banyak dilakukan Dan gak harus terorganisir sebagai sebuah institusi seperti itu Kita belajar banyak Ketemu teman-teman arsip yang luar biasa Karena kita rasanya selama ini Kerjanya sendiri-sendiri Nah dengan berkumpulnya Berbagai jaringan pengarsipan ini Saya pikir ini menguatkan kita Oh kita ini gak sendiri Tapi yang paling penting sih bukan Buat saya bukan Ini jadi ajang para pengarsip untuk tampil Tapi menyebatani sebagai pelaku pengarsipan dan publik Itu nanti akan berkembang sih arsip Saya gak akan panjang lebar Cuma tadi saya tanya sama Mas Agung Ini rencananya gimana ke depan Mau bikin lagi atau enggak gitu Saya gak pernah nyangka bahwa arsip itu bisa menarik perhatian begitu banyak orang ya Jadi soalnya saya kira bahwa selama ini Mungkin kita masih memperlakukan arsip dengan cara-cara konvensional gitu ya Sementara ini kita lihat disini arsip diperlakukan dengan cara-cara baru Cara kreatif ya untuk mengolah arsip Yang memang saat ini sangat-sangat diperlukan gitu ya Ini juga kesadaran kita ya Bahwa sesungguhnya kita ini hidup di dalam timbunan arsip Nah masalahnya cuma sekarang bagaimana menatanya Ini ya satu ajakan saya kira Untuk melihat berbagai macam kemungkinan menata arsip, menata pengetahuan kita Jadi luar biasa ya sebagai sebuah event gitu ya Jangan bicara Soal runtuhnya moral Mari bicara Tentang harga diri yang akan Atau tentang tangguh Jawa yang kini dianggap sepi Tentang harga diri 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 yang kini dianggap sepi